Pemirsa setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci, Jumlah haji Provinsi Jambi yang tergabung dalam kelompok terbang BTH 22 Batar, akhirnya tiba di Jambi. Hanya saja dari 449 Jumlah yang berangkat, hanya 443 yang ikut kembali ke Kloter 22. Sebanyak 443 Jumlah haji Provinsi Jambi yang tergabung dalam kelompok terbang BTH 22 tiba di Jambi. Kedatangan Jumlah ini disambut langsung di Asarabah Haji Kota Jambi pada selasa 16 Juli 2024 malam. Kepala Kanwil Kebenak Provinsi Jambi, Zostavia, berkatakan bahwa dari hasil total keseluruhan Jumlah haji yang diberangkatkan, supanyak 449 orang yang ikut pulang pada Kloter ini hanya supanyak 443 Jumlah haji. Hal ini karena ada dua orang yang meninggal dunia, dua orang tanah Zul atau pulang lebih dahulu, kemudian satu orang masih berada di Madinah, serta satu orang laika masih berada di Batam karena sedang mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Meskipun begitu, Zostavia menjelaskan bahwa secara keseluruhan ke pulangan Kloter pertama Jambi ini berjalan dengan lancar. Pulangan berlangsung dengan lancar dan saya disampaikan tadi bahwa ini adalah pekerjaan fokuslah yang terjadi, pekerjaan pertama Jambi ini. Jadi ada beberapa orang, dua orang itu ternatur, kebangunan dan telah memperlukan proses di Arab Saudi. Kemudian masih ada satu orang yang masih sakit di Arab Saudi. Kemudian ada satu orang yang tinggal di Batam, sakit lagi di Saloh, besok keluarganya akan menikmati. Dan ini semuanya masih teman-teman yang menjawab bahwa ini dia, karena kita menjelaskan bahwa ini dia akan menanggung. Secara umum, perlaksanaan kepada haji teman-teman akan baik. Ada penjumaah yang ikut kembali dalam Kloter 22, diantaranya jumaah yang berasal dari Kota Jopi, Kabupaten Tepot, dan Kabupaten Sarulagun. Selanjutnya dari Astara Bahaji, para Jopi A akan langsung pulang ke daerah basing-basing. Rian Chen Chen, Jek TV, Laporka.